Halo kembali lagi di channel harian indo yang membahas banyak hal-hal yang menarik disini Mulai dari politik, gosip, gaya hidup atau hal-hal unik lainnya Berhati-hatilah dalam berbicara Salah-salah kamu bakal celaka Seperti yang dialami beberapa orang ini Mereka tewas karena berani menghina Tuhan Padahal manusia hanya lawan makhluk kecil yang tidak ada apa-apanya Siapakah saja mereka? Sebelumnya kalian bisa subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari harian indo setiap harinya Yang pertama adalah John Lennon Personil The Beatles ini tewas setelah ditembak oleh penggemar fanatiknya pada tanggal 8 Desember 1980 silam Beberapa tahun sebelum peristiwa itu terjadi Dalam sebuah wawancara dengan media Inggris Lennon pernah mengatakan bahwa ia dan The Beatles lebih terkenal dibanding Tuhan Ia pun menentang dengan berkata Kita lihat siapa yang lebih dulu tenggelam Tuhan beserta ajarannya atau The Beatles dengan aliran rock and rollnya Yang kedua ada Marilyn Monroe Artis yang terkenal di era lima bulan ini ditemukan tewas di apartemennya tahun 1962 silam Banyak teori yang mengatakan bahwa Marilyn dibunuh sebagai konspirasi politik Namun teori yang diakini hingga kini adalah Marilyn bunuh diri dengan menegak obat tidur dalam jumlah yang besar Seminggu sebelum ia ditemukan tewas Marilyn yang pada saat itu selesai syuting sebuah acara Dikunjungi oleh seorang pendeta bernama Billy Graham yang menyampaikan pesan Tuhan Namun dengan angkuh Marilyn menolak pesan tersebut dan berkata bahwa dia tidak butuh Tuhan Yang ketiga ada Kazusa Sikap menghina Tuhan juga pernah dilakukan oleh seorang penyanyi dan penyair terkenal asal Brazil bernama Kazusa Saat tengah melakukan pertunjukannya di Rio de Janeiro, Brazil Kazusa menghisap sebatang rokok sambil berkata dengan tidak sopan Tuhan asap ini untukmu Kazusa pun akhirnya meninggal karena kanker paru-paru di saat usianya baru berumur 32 tahun Yang keempat ada Bon Scott Bon Scott merupakan seorang musisi era 70an yang juga mantan vokalis band terkenal ACDC Bon Scott dianggap menghina Tuhan karena ada salah satu lirik di lagunya yang berbunyi Jangan hentikan aku, aku sedang asik berjalan ke neraka Lagu tersebut ada di dalam album yang dirilis pada tahun 1979 Dan tepat setahun kemudian ia ditemukan tewas karena tersedak oleh muntahannya sendiri Yang kelima ada Tancredo Neves Tancredo merupakan seorang presiden terpilih di Brazil yang meninggal tepat sebelum hari pelantikannya Pada saat berkampanye, dirinya pernah berucap jika ia mendapat lebih dari 500 ribu suara Maka tidak akan ada seorang pun yang mampu menghalanginya menjadi presiden termasuk Tuhan sekalipun Tancredo Neves akhirnya memang berhasil memenangkan pemilu tersebut Namun ironinya sehari sebelum ia dilantik menjadi orang nomor satu di Brazil Tancredo Neves meninggal komplikasi operasi yang ia jalani beberapa hari sebelumnya Itulah tadi kelima orang yang berani menghina Tuhan kemudian meninggal secara mengenaskan Bagaimana menurut kalian? Tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah